Halo adik-adik Kita masih ketemu di ibadah LECC online ya Kak Sari Masih via Youtube ya Kak Sari Gak apa-apa ya Padahal kita udah kawan banget nih ya Kak Sari Semoga kita segera bisa ketemu lagi Jangan lupa adik-adik selalu doain kota Surabaya ya Kak Sari Supaya pandeminya bisa segera berlalu Dan kita segera ketemu Iya bener banget Nih Kak Meri sama Kak Sari Akan menemani kalian untuk ibadah LECC online kali ini Untuk mengajak memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yuk Kak Sari doa dulu ya Kita berdoa dulu sebelum kita berdiri Oke deh, semua lipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Karena siang hari ini kami bisa bersama-sama Walaupun di online Tuhan, lewat Youtube Tapi kami percaya roh kami menjadi satu Tuhan Kami beribadah kepada Tuhan Yesua Dan pimpin kakak-kakak yang akan mengisi siang hari ini Menemani adik-adik Kami juga percaya Tuhan menyertai dan menjaga adik-adik di rumah Dalam nama Tuhan Yesua kami siang, haleluya Amin Kita akan memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhannya nih Kak Sari Oh kasih bocoran dulu Oh kasih bocoran dulu Jadi kalau bisa memujikan bujian ini berarti sudah tahu firman Tuhannya apa Nah dengarkan, dengarkan, dengarkan Oke, masih bersama dengan Kak Jimmy Siap-siap ya Give me oil in my lamp, give me burning Give me oil in my lamp, I pray Amin Give me oil in my lamp, give me burning Give me burning till the break of day Sekali lagi ya Give me oil in my lamp, I pray Give me oil in my lamp, give me burning Give me burning till the break of day Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing Hosanna to the king of kings Sing, Hosanna, sing, Hosanna to the king Kita orang dari awal ya Siap Give me oil in my lamp, give me burning Give me oil in my lamp, I pray Give me oil in my lamp, give me burning Give me burning till the break of day Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing Sing, Hosanna, sing, Hosanna to the king of kings Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the king of kings Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the king of kings Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the kings Yaaayyyy Give me all year Apa ya? Kita lanjutkan memuji Tuhan dulu Kak Sari Clue kedua Clue kedua Iya, ketakannya yuk Kita akan memujikan pujian apa Kak Sari? Sari baru ingat Kak Mary, ini lagunya slow Lagunya slow berarti gak apa-apa tepuk tangan, kalau mau tepuk tangan kan memuji Tuhan Oh gitu yaudah deh, gak apa-apa deh Tapi kalau pas pujian slow biasanya kan tutup mata Kak Sari Jangan tutup mata ya, nanti hilang Iya Kita sama-sama menguji menyembah Tuhan dan saat ini kita naikkan lagu Maranatha Maranatha Tuhan Datanglah Maranatha Maranatha Tuhan Datanglah Persiapkanlah dirimu Sambut kedatangannya Maranatha Maranatha Kristus Datanglah Hari itu hari yang termulia Haleluya Haleluya Tuhan datanglah Dalam kemuliaannya Bersama para tebusan Bersama para tebusan Maranatha Maranatha Tuhan Datanglah Maranatha 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 Kristus Datanglah Hari itu hari yang termulia Haleluya Tuhan datanglah Dalam kemuliaannya Dalam kemuliaannya Bersama para tebusan Sambutlah dia Raja Segala suku kaum dan bahasa Mari sembah sang Raja Ya Yeswa Maranatha Maranatha datanglah Haleluya Haleluya Tuhan datanglah Dalam kemuliaannya Bersama para tebusan Sambutlah dia Raja Segala suku kaum dan bahasa Mari sembah sang Raja Ya Yeswa Maranatha Maranatha datanglah ?" Ya Yeswa Maranatha datanglah Ya Yeswa maranatha datanglah Yay Yeswa Maranatha datanglah Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan mengingatkan kami untuk selalu memiliki minyak di dalam pelita kami Untuk selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Maranata, Maranata Tuhan datanglah selamatkanlah kami umatmu Terima kasih Tuhan sebentar kami mau duduk manis mendengarkan akan firman Tuhan Urapi kakak-kakak yang akan membagikan firmanmu Urapi setiap anak-anak yang mendengarkan Supaya setiap firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami Terima kasih Tuhan kami menyambut firmanmu dengan sukacita Hanya di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya kami berdoa Haleluya Amin Selamat mendengarkan firman Tuhan Dihafalkan ayatnya Betul itu ayat hafalannya Ayat hafalannya jangan lupa Kita ketemu lagi di Ibadah LCC online berikutnya Bye-bye Tuhan Yesua Pemberkati Pemberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kak Neni Saat ini waktunya kita mau belajar firman Tuhan kembali Seperti biasa ya Kalau kita mau dengar firman Tuhan Semua duduk yang manis Jangan lupa alkitabnya tetap harus dibawa Firman Tuhan kali ini Kak Neni ambil dalam kitab Matius 25 Ayat 1 sampai 13 Kak Neni ulangi ya Matius 25 Ayat 1 sampai dengan ke 13 Jadi Kak Neni sudah punya gambar Misalnya tentang perumpamaan 10 anak gadis Nah adik-adik Tuhan Yesua bercerita kepada murid-muridnya Tentang hal kerajaan surga Disitu Tuhan Yesua mengumpamakan kerajaan surga Seperti 10 orang gadis Yang sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai Nah 10 ini mereka terbagi 2 Ada 5 gadis yang bodoh Dan 5 gadis yang bijaksana Gambarnya memang tidak detail Tetapi Paling tidak seperti ini ya gambarnya ya Jadi 5 gadis yang bodoh itu Mereka juga membawa pelita Tetapi mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli Sebagai cadangan nanti dalam perjalanan Sedangkan gadis yang bijaksana Mereka bawa pelita Dan juga bawa minyak di dalam buli-buli mereka Kesepuluh gadis ini Sama-sama membawa pelita Yang membedakan mereka adalah Minyak cadangan Ya betul sekali Disini Kak Neni punya gambarnya pelita Sebetulnya ini kurang tepat Tapi tidak apa-apa ya Ini gambaran pelita Cuma ini tidak pakai minyak Ini laku emergensi Lantara Tapi ini gambaran saja Kesepuluh gadis itu membawa pelita seperti ini Tetapi yang bodoh tidak bawa minyak cadangan Sedangkan yang bijaksana Mereka membawa minyak cadangan di dalam buli-buli Di dalam menanti Kedatangan sang mempelai Mereka ternyata Menunggu sudah terlalu lama Mempelainya tidak datang-datang Aduh mempelainya tidak datang-datang ini Gimana ini Mereka sudah capek Hari sudah semakin larut Dan tiba-tiba mereka mulai datang rasa ngantuk Mereka kemudian tertidur Sepuluh gadis ini kemudian tertidur Mereka tertidur karena capek mereka tertidur Nah pada waktu mereka tidur Pada saat tengah malam Ada suara yang berkata Bangun mempelai datang Song-songlah dia Mempelai datang Song-songlah dia Uh kaget semua Yang bijaksana dan yang bodoh juga Sama-sama bangun Mereka kaget Wah mempelainya datang Mempelainya datang Ketika mereka bangun Mereka mulai mempersiapkan pelita-pelitanya Pelitanya mulai dipasangin Dipasangin semuanya Ya seperti gambar ini Yang bijaksana juga masang pelitanya Yang bodoh juga masang pelitanya Tetapi Ternyata yang si bodoh ini Pelitanya itu hampir padam Karena Minyaknya tinggal sedikit Makanya lampunya itu Tinggal nyala-nyala apinya Tinggal sedikit Mungkin seperti ini ya Ini ya Cobakan ini ya Ini Mereka menyalakan lampunya ya Pelitanya Yang gadis-gadis bijaksana Itu lampunya seperti ini Terang banget ya Wah mereka sudah siap-siap Tapi yang bodoh Lampunya cuma segini Sudah mulai mati Sudah ketip-ketip Mau mati Waduh Gimana ini lampu kita mau mati Waduh Gimana ini Mempelainya sudah mau datang Lampunya tinggal sedikit Apinya tinggal sedikit Nah sudah mau mati Sudah mau mati Bentar-bentar Kita minta yuk Nah adik-adik Gadis-gadis yang bodoh ini Datang sama gadis yang bijaksana Bagi dong Berikan kami sedikit minyakmu Supaya pelita kami ini Bisa menyala Kemudian yang bijaksana bilang Aduh Maaf ya Kita gak bisa Memberikan minyak kami Itu kepada kalian Sebab ini hanya cukup Untuk kami Nah kalau dibagi Kamu gak cukup Kami juga gak cukup Nanti lentara kita Pelita kita tuh Sama gak bisa menyala Sebaiknya kalian beli Ketukang penjual minyak Si bodohnya ini Langsung Ya sudah Kita cepat-cepat aja Cari beli ya Kita beli minyak gitu Nah si bijaksana Karena mereka sudah siap Sudah siap Dengan pelitanya Eh Pada waktu si bodoh ini Gadis-gadis bodoh ini Mau cari minyak Memang pelainya datang Wah Senang banget ya Gadis-gadis yang bijaksana itu Berbahagia Karena mereka sudah siap Dengan pelita yang Penuh dengan minyak Sehingga lampu Dalam pelitanya itu Menyala dengan baik Sementara si gadis Bodoh membeli Ternyata mempelainya datang Dan mereka Otomatis Mereka Ketigalan Masuklah Lima gadis yang bijaksana ini Bersama mempelai Dalam ruangan Perjamuan pesta Perkahwinan Nah Setelah masuk semuanya Kemudian Ditutuplah pintu Ruangan pesta itu Tutup Dan datanglah Lima anak yang Bodoh ini ya Gadis-gadis yang bodoh Maksudnya Kak Neni Mereka datang Oh mereka ternyata Dapat minyak juga ya Sehingga Itu lampunya bisa nyala Masih pun terlambat Nah mereka sudah ada Di depan pintu Mereka mulai mengetok Tuan Tuan Bukakan kami pintu Lebih banter lagi rupanya Tuan Tuan Bukakanlah kami pintu Nah adik-adik Apakah mereka dibukakan pintu Tidak Mereka tidak dibukakan pintu Tetapi ada suara Yang dari dalam itu berseru Aku tidak mengenal kamu Kamu siapa Bukankah sudah aku katakan Harusnya engkau berjaga-jaga Dan bersiap-siap Kita baca ayatnya ya Matius 25 Kita baca ayat yang 12 dan 13 Bunyinya demikian Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun akan saatnya Jadi Lima gadis bodohnya Tidak diakui Sama-sama pemilik pesta Nah adik-adik Kita sudah dengar ceritanya Sekarang kita mau Belajar arti dari Perumpamaan ini Itu sebetulnya apa Kok ada 10 gadis Kok ada belita Kok ada minyak cadangan Artinya itu apa Nah adik-adik Kita mau pelajari Itu satu persatu Sebab Kisah ini Menceritakan tentang Kedatangan Tuhan Yiswa Hamasyah Yang kedua kali Dan kondisi-kondisi Orang-orang yang menanti Kedatangannya Kita mau lihat ya Yang pertama adalah Siapa sih 10 gadis Yang ada di dalam perumpamaan ini 10 gadis itu berbicara Tentang gereja Tuhan Gereja Tuhan itu adalah Kita semua Yang ditebus dalam Tuhan Yiswa Hamasyah Termasuk Kak Neni Adik-adik semua Dan kita semua Yang selalu ada di gedung gereja Kita disebut Gadis-gadis Di dalam perumpamaan Yang sudah Kak Neni ceritakan tadi Tetapi Dalam perumpamaan ini Gadis-gadis yang disebut Sebagai gereja Tuhan Itu dipisah lagi Ada lima yang bodoh Dan ada lima yang Pijaksana Kita lihat Yang pertama adalah Gadis-gadis yang bodoh Siapa gadis-gadis yang bodoh ini Gadis-gadis yang bodoh Itu adalah Orang-orang Yang tidak memiliki hubungan karib dengan Tuhan Jadi mereka itu tidak punya relationship dengan Tuhan Artinya Mereka datang ke gereja Tetapi mereka tidak hidup bergaul dengan Tuhan Jadi mereka itu bukan orang-orang yang rohani Mereka tidak suka perkara-perkara yang rohani Perkara-perkara kekal Perkara-perkara tentang kerajaan surga Mereka tidak suka Mereka hanya datang ke gereja Setelah pulang gereja ya sudah Mereka melakukan segala aktivitas Rutinitas hidupnya Karena pekerjaannya itu Semau-mau mereka sendiri Mereka tidak berjalan Dalam jalan-jalan Tuhan Dan bahkan Orang-orang seperti ini Itu suka meremehkan Firman Tuhan Sehingga Mereka itu Tahu Kalau Tuhan Yesu itu akan datang Mereka tahu Tetapi Karena mereka suka meremehkan firman Tuhan Akhirnya mereka tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik Pada waktu mereka harus menanti kedatangannya Tuhan Yang kedua kali Mereka Ya sepele aja Tidak penting sih Datang ya datang aja Nanti kalau sudah datang Ya aku baru ke gereja Aku baru baca firman Aku baru berdoa Mungkin mereka punya perpikiran seperti itu Jadi orang-orang bodoh ini Suka meremehkan firman Tuhan Dan tidak mau mempersiapkan kedatangan Tuhan Yang kedua kali itu Untuk mereka itu Bersiap-siap Berjaga-jaga Nah adik-adik akhirnya Karena mereka Sembarangan dengan hidup mereka Akhirnya Pada 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 Orang-orang Yang duniawi Yang kedua Yaitu Gadis-gadis yang bijaksana Tentu sebaliknya ya Mereka adalah Gadis yang bijaksana Adalah gadis-gadis Merupakan gambaran Anak-anak Tuhan Yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan Mempunyai relationship yang baik Sama Tuhan Mereka bijaksana Mereka anak-anak Tuhan yang baik Mereka dengan dengaran dengan firman Tuhan Bahkan Mereka selalu berusaha Hidup menurut kehendaknya Tuhan Artinya Mereka tidak meremehkan firman Tuhan Karena Mereka tahu Bahwa Tuhan Yesua Itu akan datang kembali Itu sebabnya Mereka itu mempersiapkan diri dengan baik Mereka berjaga-jaga Dalam segala waktu Orang-orang yang bijaksana ini Mereka berjaga-jaga Artinya mereka beribadah dengan benar sama Tuhan Mereka tidak melalaikan firman Tuhan Nah Karena mereka tidak meremehkan firman Tuhan Mereka hidup dalam jalan-jalan Tuhan Roh kudusnya ada dalam hidup mereka Roh kudus tinggal dalam hati mereka Menerangi kehidupan orang yang percaya Sehingga pelita kehidupan orang bijaksana ini Semakin terang Seperti pelita tadi ya Kalau ada roh kudusnya Pelita kita itu akan semakin terang Terang dan semakin terang Karena ada yang membantu kita Ada yang mengingatkan kita Untuk terus tinggal di dalam kebenaran Yaitu roh kudus Dan roh kudus itu yang tidak dimiliki Oleh gadis-gadis yang bodoh tadi Yang ketiga kita mau tahu apa sih Yang namanya minyak cadangan Nah minyak cadangan itu adalah minyak Yang dibawa tadi sama gadis-gadis bijaksana ya Di dalam buli-buli Mereka takut kalau misalnya minyak yang ada di dalam pelita mereka itu habis Mereka tidak kehabisan Maksudnya mereka tidak takut Wah aku punya minyak cadangan Tidak bakal nanti pelitaku itu padam seperti ini Karena mereka bawa cadangannya Minyak cadangan itu berbicara tentang roh kudus Berbicara tentang apa? Roh kudus Roh kudus itu adalah roh kebenaran Rohnya Tuhan sendiri Yang ada di dalam hidup orang-orang yang percaya Otomatis kalau kita tidak hidup sebagai orang yang benar Seperti lima gadis yang bijaksana Ya roh kudusnya tidak ada Ya adik-adik paham ya Jadi kita perlu tinggal di dalam kebenaran Itu menghidupkan kuasa roh kudus Roh kudusnya akan bekerja dalam hidup kita Sehingga pelita kehidupan kita ini akan semakin bersinar Akan semakin terang Nah demikian Arti-arti di dalam kisah perumpamaan ini Adik-adik Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita Supaya kita itu menjadi seperti lima gadis yang bijaksana Kenapa harus seperti itu? Karena Kalau kita tidak hidup seperti lima gadis yang bijaksana Kita menjadi orang-orang yang tidak dengar-dengar dengan Tuhan Maka kita tidak akan punya pelita yang baik Pelita kita itu tidak akan menyala ya Pelita hidup kita itu akan redup Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita punya minyak cadangan? Bagaimana caranya supaya roh kudus itu tinggal di dalam kita Bekerja di dalam kita Sehingga hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang Nah karena ini mau kasih poin-poinnya Yang pertama adalah kita harus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan Yaitu hubungan yang karib dengan Tuhan Hubungan yang manis dengan Tuhan Seperti minyak yang seperti anak gadis yang bijaksana Tadi punya hubungan dengan Tuhan Nah yang kedua Supaya minyak cadangan itu ada dalam hidup kita Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan Yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan Nah perintah-perintah Tuhan ini Termasuk kalau kita merayakan hari-hari raya Mulai dari Pasca sampai hari raya ketujuh yang terakhir Sukoh Kita rayain semua sebagai bentuk ketaatan kita sama Tuhan Yang berikutnya Yaitu kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Itu caranya yaitu tadi kita harus berdoa Kita harus membaca firman Tuhan Ada pujian di dalamnya Paketnya itu saat teduh Itu gampangnya Jadi paketnya itu saat teduh Kita membangun hubungan dengan Tuhan Dan yang terakhir Ini adalah yang terutama Yaitu kita harus setia Setia sampai akhir Seperti firman Tuhan bilang Kita harus jadi orang yang terpilih Terpanggil Dan tetap setia Jadi kita harus setia Menanti kedatangan Tuhan Memang kita tidak tahu Tuhan itu datangnya kapan Tapi firman Tuhan bilang Kedatangan Tuhan itu memang seperti pencuri Tidak ada yang tahu Tetapi di dalam firman Tuhan dikasih tahu loh Ancer-ancernya Tanda-tandanya itu dikasih tahu sama firman Tuhan Nah kalau kita tinggal di dalam Tuhan Kita punya hubungan dengan Tuhan Menjadi seperti lima gadis yang bijaksana Kita pasti tahu Waktunya dan saatnya itu Untuk kita mempersiapkan diri Nah adik-adik Jangan berlambat-lambat Ayo kita siapkan diri kita Kita berjaga-jaga Di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan Kemudian lambat-lambat ya Nanti ketinggalan Wah sayang ya kalau ketinggalan Nanti tidak bisa ikut sama Tuhan Nah Kak Nini pesan-pesan Mulai sekarang mari kita memperbaiki Kesalan-kesalan kita Kita mulai memperbaiki hidup kita Supaya kita siap sedia Pada waktu dan saatnya Tuhan Yesua kita akan kembali Nah inilah firman Tuhan kali ini Kak Nini berdoa Firman Tuhan ini bisa Memberkati adik-adik Dan adik-adik mulai mempersiapkan diri Sejak saat ini Tuhan Yesua memberkati Hai adik-adik Nah hari ini ketemu lagi sama Kak Kris Di bagian Altencraft Hari ini sesuai cerita yang kita sudah denger Kak Nini Tentang 10 gadis yang akan datang ke acara penikahan Nah jadi kita mau bikin apa? Kita mau bikin ini Mau bikin pelita dan ada buli-bulinya Bahan-bahannya apa aja nih? Kita butuh lem Gunting Terus penggaris juga Terus kertas-kertas Nah kertasnya kalian boleh pakai warna apa aja yang kalian punya di rumah Setelah itu kita butuh pita juga Kalian boleh pakai pita atau tali apa aja yang kalian punya Nah hari ini kita mau bikinnya Kak Kris mau ngajak kalian semua menggambar Gambarnya gak sulit-sulit kok Gampang aja Jadi pertama kita mau gambar apa? Kelasnya dulu Kita mau bikin ininya dulu Kita bikinnya oval ya Oval Terus di ujungnya jangan ditutup Tapi dikasih kayak alat untuk pegangannya Kayak gini Nah sudah jadi kayak gini Terus kita gunting Gak susah kan ya bikin ovalnya Kayak bikin telur itu loh Cuma tinggal ujungnya dikasih Kasih pegangan Nah sudah jadi Sekarang yang kedua kita mau bikin Ini Ini kayak pelitanya Jadi kalian ambil kertas lain Warna lain Terus digaris Ukurannya dikira-kira aja Jangan terlalu besar atau kecil juga Terus kalian garis Nah sudah Sudah digunting Kalau sudah gini Kalian lipat jadi dua Dilipat jadi dua Terus dibuka Dibuka kayak gini Terus ini dilipat di tengahnya gini Satu kali aja Terus dilipat gini Dilipat lagi Seperti gini Dilipat kayak gini terus Sampai habis Usahkan lipatannya yang lurus ya Biar nanti waktu dilem Dia gak miring-miring Nah kalau ada sisa Ini kan sisa Kita lem Kasih lem Terus nah bisa kalian buka Dipakai gini Kalau sudah kita mau bikin Ini apinya Kalau kalian ada kertas Warna orange Atau kuning Atau merah Bisa dipakai buat apinya Kita gambar apinya Nah untuk apinya kan Gambarnya kayak gini Jangan lupa disisakan Di bawahnya Untuk nanti kita lipat ke belakang Buat tempat lemnya Nah kayak gini Karena ada sisa panjang Ini kecil Kalian lipat ke belakang Dilipat ke belakang Nah jadinya kayak gini Udah sisa di belakang ini Terus kalian kasih lem aja Dikasih lem disininya Terus Dilem disininya Terus kalian bisa kasih garis Kayak sumbu Kau sumbu ya Nah kayak gini Si garis di tengah-tengahnya Terus langkah selanjutnya Kita mau tempelkan di Alasnya ini Jadi dikasih lem banget ya Nah sudah jadi Oh ya supaya nanti gak kesulitan Kita mau lubangi dulu ini Untuk nanti diikatkan Ayat hafalannya Karena Kak Kris gak ada Alat untuk Membolongkannya Jadi Kak Kris bolonginnya Pakai bolpen Kayak waktu aktivitas Sebelumnya Kita bolongin Pakai bolpen Nah jadi dibikin Nah jadi dibikin bulatan kecil dulu Terus dibolonginnya pelan-pelan Ditusuk aja pelan-pelan Nah terus baru Dikasih bolongan lagi agak besar Pelan-pelan ya Biar gak Biar gak sobek Nah kayak gini Terus selanjutnya Mau bikin apa kita Kita mau bikin Bully-bullynya Karena di firman tadi Yang terpenting itu Kalau kita punya pelita aja Tapi kalau gak punya Bully-bully isi minyak Nah tercuma Nanti Kita gak bisa masuk Ke acara mopele lainnya Gambar bully-bullynya Kalian kalau pernah lihat Fas Fas bunga Atau kalian punya Fas bunga di rumah Nah kayak gitu Model Model bully-bullynya Digambar aja kayak gitu Sudah kalian buatin Jangan lupa untuk tetap Sisain ini ya Di bawahnya Terus dilipat lagi Kayak tadi Dilipat ke belakang Untuk apanya Untuk dilem Untuk alasnya Buat kasih lem Nah kayak gini Sudah Terus kita kasih lem Terus di Lemkan disini Kalau kalian ada Pensil warna di rumah Misalnya warna putih Bully-bullynya Kalian bisa warnai Gak apa-apa Oke Yang terakhir Kita mau bikin Ayat hafalannya Sebagai pengingat Nah Kalian Ambil aja Kertas Warna apa aja Kalian bisa Gambar kotak Atau mau hati Atau mau bentuk Apa Bisa Terus kita tulis Ayat hafalannya Di Matius 25 Ayat 13 Sudah Kita bolongin lagi Disini Di ujungnya Mempelan aja Ya Sudah Sudah bolong Ambil Pita Kalian Kira-kira Aja Panjang Terus Kita Sambung Nah Jadi Kalian bisa taruh Di meja Di meja Di meja belajar Di meja Di rumah Atau di tempat Yang kalian Sewaktu-waktu Bisa lihat lagi Jadi kalau kalian lihat Kalian ingat Oh ceritanya ini Tentang apa Ini ada Lita Ada bully-bully Dan juga ada Ayat pengingatnya Jadi selamat berkreativitas Jangan lupa Kalau kalian sudah bikin Tunjukkan ke Kakak-kakak Kelasnya Di zoom Nanti kakak-kakak Kelasnya akan Kasih Kalian Poin Lebih Selanjutnya Memberkati Halo Adik-adik Sudah siap Ayat hafalan hari ini Ayat hafalan hari ini Ada di Matius 25 Ayat 13 Alkitabnya dibuka Di Matius 25 Ayat 13 Matius 25 Ayat 13 Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun Akan saatnya Pak Patris ulangin ya Matius 25 Ayat 13 Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun akan saatnya Adik-adik di rumah Jangan lupa di hafalin ya Dadah Adik-adik Kita sudah beribadah kali ini Tadi kita sudah puji Tuhan Kita menyembah Tuhan Dan Kita sudah mendengarkan Pesan-pesan dari firman Tuhan Kak Neni mau ingatkan Jangan lupa ya Tugas-tugas kreativitas itu Tetap dikerjakan Karena kalian akan dinilai Pada saat kalian menunjukkan Hasil kreativitas kalian Di acara SU Pastikan dapat poin Jangan lupa Setia Kerjakan itu Dan jangan lupa juga Itu ayat hafalannya Diingat-ingat kembali Direnungkan kembali Nah sekarang kita mau tutup Ibadah LCC online kita Kita sekali lagi Duduk yang manis Lipat tangannya Kita tutup matanya Kita bersama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesua Atas kesempatan yang Tuhan Berikan kepada kami Siang hari ini Kami bisa Memuji Tuhan Kami boleh menyembah Tuhan Dan kami mendengarkan Pesan-pesan firman Tuhan Kami berdoa Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan Melindungi kami Dari apa Dari segala sesuatu Yang kami alami Tuhan kami rindu Supaya Hidup kami ini Boleh menjadi berkat Dan kami boleh Sungguh-sungguh Mempersiapkan diri Untuk kedatangan Tuhan Yang kedua kali Roh Kudus ada Tinggal di dalam hati kami Menuntun kami Sampai pada waktunya Kami mau jadi anak Yang dengar-dengaran Tuhan Tuhan Yesua Terima kasih Terima kasih Tuhan Seminggu penuh ini Kami menyerahkan hidup kami Kedalam tanganmu Sampai kami akan kembali Beribadah di minggu yang akan datang Kiranya Tuhan selalu Menuntun jalan-jalan kami Tuhan selalu menunjukkan Segala sesuatu yang perlu kami lakukan Sehingga kami tidak berjalan sendiri Ada tangan Tuhan yang menopang kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk ibadah Siang hari ini Bapak Yahweh memberkati kami Dan melindungi kami Bapak Yahweh Menyinari kami dengan wajahmu Memberikan kami kasih karunia Bapak Yahweh Menghadapkan wajahnya kepada kita Memberikan kita Damai, sejahtera Shalom dari surga Memenuhi kehidupan kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami terima berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya Haleluya Amin Tuhan Yesua memberkati Terima kasih Terima kasih.